Gak lo nih mah, saya mau nanya mah bagaimana cara menyikapi saya terus berdoa tapi belum aja terjawab dan diijabah sama Allah. Kadang saya merasa kesel mah bagaimana itu mah. Oke, yang namanya doa, doa muhul ibadah, puncaknya ibadah. Seorang hamba wajib berdoa kepada Allah karena kita tidak memiliki apa-apa. Tapi doa ada syaratnya, anda lihat Al-Baqarah 186. Muhammad, kalau ada hamba aku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat, kalau itu sangat dekat. Dalam ayat lain dikatakan lebih dekat dari pada akhir. Aku kabulkan siapapun yang bernoha kepadaku dengan dua syarat. Ikuti segala perintahku, jauh yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Kalau anda berdoa belum dikabul, jangan nyalahin Allah. Nanya, sudahkah syaratnya terpenuhi apa belum? Perintah Allah aja belum dikerjain semua? Larangan aja masih dilanggar? Iman aja belum mantap? Gimana mau dikabul? Jadi jangan menyalahkan Allah, tapi bertanya dengan diri kita. Namun, doa itu ada tiga cara Allah beritanya. Satu, diberikan apa yang kita minta. Kata Ipah, ya Allah jadikan saya orang kaya. Pluk! Langsung kaya. Dua, oleh Allah itu dialihkan. Misalnya dalam kodok kehidupan Ipah, tabrakan. Kakinya patah, mukanya sobek, giginya copotia misalnya. Ya Allah jadikan saya orang kaya. Dialihkan sama Allah, kalau dia kaya kasihan, kakinya patah, tangannya patah, giginya copotia. Diberikan tapi dialihkan, yang aturan kakinya patah, giginya copotia, mukanya sobek, cuma lecet doang. Yang ketiga, menghapus dosa. Ini orang dosanya banyak. Ya Allah jadikan saya orang kaya, jadikan orang kaya dikabul. Cuman karena orang ini dosanya banyak, menghapus dosa.